selamat datang di channel petani sukses dairy sebelum melanjutkan menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, subscribe dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengembarkan harga jual hasil pertanian inilah informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke di pasar pajak sumbul pegagan pada Senin sore tanggal 19 September 2022 kol 700 rupiah per kilo sayur pahit 6.000 dan 7.000 per kilo sayur lotus 6.000 dan 7.000 per kilo sayur pahit dan lotus naik buncis 5.000 dan 6.000 per kilo wortel 4.000 per kilo terung boga 3.000 per kilo terung bulan datiu 8.000 per kilo kacang panjang 3.500 per kilo jahe putih 2.500 per kilo timun mentimun 5.000 per kilo selada 6.000 per kilo brokoli 5.000 per kilo bunga kol 5.000 per kilo kentang kuning 6.500 per kilo petepote 17.000 per satu ikat jengkol kupas 22.000 per kilo dan sup naik 8.000 dan 10.000 per kilo bawang gembung 6.000 per kilo bawang merah padang 16.000 per kilo kacang tanah basah 9.000 dan 10.000 per kilo ubi kayu 1.000 dan 1.200 per kilo ubi talas suhat 600 rupiah per kilo ubi jalar ungu 5.000 per kilo ubi jalar cong 4.000 dan 5.000 per kilo labu kuning jelok 1.000 dan 1.200 per kilo jagung manis 3.500 per kilo jagung pipil kering 4.000 per kilo kulit manis yang kering 50.000 dan 52.000 per kilo jeruk manis 6.000 dan 6.500 per kilo tomat super 3.000 per kilo kopi arab super 38.000 per kilo kopi robusta 25.000 per kilo sayur botol 2.000 per kilo sayur putih 700 rupiah per kilo apokat alpokat super 5.000 per kilo terung tauco hijau 3.500 dan 4.000 per kilo cabai hijau turun 24.000 dan 25.000 per kilo yang super rawit turun 30.000 yang super cabai merah turun 40.000 yang super itulah di harga jual cabai di pasar pajak sembuh pegagan Senin sore 19 September 2022 dari petani ke agen toke cabai hijau 24 dan 25 cabai rawit 30 cabai merah 40 ya semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita serbua Terima kasih.